Awalnya itu gimana gue bisa punya ide ini? Dulu awalnya itu warung akhirat, kita kelihatan di setiap titik, setiap titiknya. Penampakan warung makan sangat murah, viral di media sosial. Keberadaan warung tersebut pertama kali dibagikan oleh akun TikTok at ayokuliner.sby, Kamis 13 Oktober kemarin. Hingga kini, video berdurasi 1 menit 7 detik itu sudah ditonton 2,3 juta kali dan disukai ratusan ribu pengguna TikTok. Warung tersebut diberi nama Warung Akhirat, yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Di warung itu, pembeli hanya membayar 2.000 rupiah saja untuk menikmati satu porsi makanan dan minuman. Terdiri dari nasi putih, lauk, dan sayur. Dalam video itu, terlihat banyak pembeli yang datang menikmati makanan murah. Sang pemilik warung mengungkapkan motivasinya menjual makanan dengan harga 2.000 rupiah. Saat ditanya, ibu pemilik warung itu mengatakan ingin bersedekah sekaligus berbagi kepada warga. Bahkan, ia mengaku tak mendapatkan balik modal dari hasil jualan nasi murah itu. Meski begitu, ia bercerita ada saja orang baik yang menyumbangkan bahan makanan kepadanya. Tapi karena waktu itu pandemi, kalau milahnya kita ada sahabat yang memang berkenan untuk kami. Adakah di sini? Sehingga bisa diolah menjadi masakan yang kemudian dijual dengan harga 2.000 rupiah. Sontak unggahan video tersebut menuai beragam tanggapan positif dari warga net. Banyak dari mereka yang kagum dengan keikhlasan si pemilik warung. Tak sedikit pula yang turut mendoakan kebaikan kepada ibu penjual nasi murah tersebut. Kalau tanggapan kamu gimana, Sobri? Tulis di kolom komentar.